Seorang paman di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Tiga merencanakan pembunuhan terhadap keponakannya sendiri diduga karena korban berselingkuh dengan istrinya. Untuk memuluskan aksinya pelaku menyewa dua orang pembunuh bayar. Tidak butuh waktu lama jajaran Satres Krimpolres Pelabuhan Belawan meringkus tiga pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Iksan Ilahi. Diketahui, pembunuhan tragis ini telah direncanakan Ridwan Ismail yang tidak lain merupakan paman korban. Kepada polisi, pria 44 tahun tersebut mengaku dendam karena istrinya Rini Alpianti berselingkuh dengan keponakannya. Pemuda 20 tahun tersebut tewas, usai dibunuh Aris dan Aseng, eksekutor yang disewa Ridwan Ismail dan ayah mertuanya Rahmat Ipok. Korban ditemukan tewas di kebun tepu PTPN 2 Kelumpang Deli Serdang Sabtu pekan lalu dengan luka tusukan di sekujur tubuh. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan, pelaku merencanakan aksi pembunuhan tekan cara korban diculik lalu dihabisi nyawanya. Ancaman bisa hukuman mati karena pembunuhan direncanakan. 3-3-8 dan 3-40. Atas perbuatannya ketiga pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara Aseng yang keberadaannya sudah diketahui dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumantara Utara, Yudha Bahar, Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.